Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita awali dengan doa. Bapak kami di surga, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas kami hari ini, Engkau sudah jaga lindungikan. Kami saat ini akan merenungkan firmanmu, memohon kuasa roh kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, dua bulas ribu mil. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Wahyu pasal 21, ayat 15-18. Alkitab itu bagai siklus mahamshar, diawali tempat indah yang aman tenteram. Dosa, keraguan-keraguan, dan ketidaktaatan menyeruak masuk. Lalu kita mengikuti kisah tentang dosa, dan ketidaktaatan mulai dari awal. Hingga akhirnya, di Wahyu pasal 20. Naratif Yerusalem baru mencoba menggambarkan kenamaian dan keamanan yang akan ada setelah dosa dihancurkan. Kitab suci tidak menyajikan gambaran yang lengkap tanpa kitab Wahyu. Demikian pula kitab Wahyu tidak lengkap tanpa dua pasal terakhir yang penting itu. Apakah Yerusalem baru suatu kota harfiah seperti kota-kota saman sekarang ini? Ataukah itu merupakan simbol dari kenyataan yang tidak tergambarkan? Jika kota itu seperti gambaran Yahudi purba, tentang masa depan yang gilang-gemilang, kota itu lebih bersifat simbolik ketimbang harfiah. Allah tidak berniat memuaskan keingin tahuan para pembaca tentang arsitektur di masa depan. Namun, untuk memberikan pelajaran rohani yang akan mengubah hidup saat ini. Yesaya meramalkan fondasi dari batu safir. Pintu-pintu gerbang bertaktahkan permata dan tembok-temboknya bertaktahkan batu-batu mulia. Dicatat dalam Yesaya pasal 54 ayat 11 dan 12. Namun, dengan itu juga dia memuji Allah. Terutama di ayat 18 dalam Yesaya pasal 60 ayat 10-18. Di lain pihak, Sakaria meramalkan bahwa Yerusalem akan berdiri tanpa tembok. Karena Tuhan akan menjadi tembok api mengelilinginya. Dicatat dalam Sakaria 2 ayat 4 dan 5. Jadi, mengasumsikan bahwa semua gambaran ini bersifat harfiah, itu dipertanyakan. Apa makna penglihatan ini bagi kita dalam era skeptis ini? Gambaran-gambaran tersebut relevan dalam waktu dan tempat penulis. Namun, tema sentralnya sudah jelas. Segala sesuatu yang pernah diharapkan dan diimpikan manusia telah tercapai. Bukan oleh upaya manusia, tetapi di dalam hubungan dengan anak domba. Dan hubungan itu dimulai saat ini. Penglihatan tentang Yerusalem baru di masa depan membuat hati dan pikiran kita terfokus pada satu hal yang benar-benar berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tolong kami agar setiap hari mengingat bahwa Firdaus bukanlah kesemerakan dunia ini. Tetapi bahwa pada akhirnya kami akan menemukan pengharapan dan mimpi-mimpi di dalam hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji langkau menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.